Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Miss Belajar Bersama Miss Novi, belajar lebih mudah dan menyenangkan Yuk kita belajar operasi pembagian bilangan desimal Welcome student, don't forget to subscribe to support this channel, thank you Bilangan desimal, contohnya adalah 0,25, 1,25, 0,86, 7,6, dan 8,9, dan lain-lain Ada 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, bahkan lebih dari 2 angka di belakang koma juga ada ya Operasi pembagian Ada yang pertama, ada pecahan desimal dengan menggunakan metode porogabit atau porosunggi Yang kedua, dengan menggunakan pecahan biasa dengan menggunakan metode dibalik dan diganti perkalian Jadi ada 2 ya, cara mengoperasikan pembagian pada bilangan desimal Pecahan desimal atau dengan porogabit atau porosunggi Jika ada soal 6,25 dibagi 0,5 Jika kita menggunakan porogabit atau porosunggi Kita bikin Nah, 6,25 menjadi 6,25 Jadi dihilangkan komanya atau digalikan 100 Nah, jika pembaginya Jika yang dibagi digalikan 100 Maka pembaginya juga digalikan 100 0,5 digali 100 sama dengan 50 Jadi 6,25 dibagi 50 Itu sama dengan 6,25 dibagi 0,5 Nah, setelah itu Kita selesaikan dengan pembagian seperti biasa 6 disini Tidak bisa dibagi 50 Maka kita langsung mencoba 62 Dua angka langsung 62 dibagi 50 50 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 62? Ya, kali 1 1 kali 50 adalah 50 Kita kurangkan 62 dikurangi 50 sama dengan 12 Lalu, 12 tidak bisa dikurangi 50 Maka turunlah 5 1,25 dibagi 50 sekarang 50 dikali berapa ya yang mendekati 125? 50 kali 2 ya 50 kali 2 sama dengan 100 Kita tulis di bawahnya 125 Lalu kita kurangkan lagi menjadi 25 Disini tidak ada yang bisa diturunkan ya Maka kita tambah 0 dan kita beri koma Setelah 2 250 dibagi 50 sama dengan 5 Maka 5 kali 50 sama dengan 250 Jadi hasilnya kita kurangkan sama dengan 0 Jadi jawabannya adalah 12,5 disini Gampang ya? Oke Cara kedua Yaitu dengan menggunakan pecahan biasa Merubahnya menjadi pecahan biasa 6,25 menjadi 625 perseratus Karena disini 6,25 mempunyai 2 angka di belakang koma Maka 625 perseratus Dibagi 0,5 karena mempunyai 1 angka di belakang koma Maka pernya persepuluh Nah jika sudah seperti ini Kita balik dan kita jadikan operasinya menjadi perkalian Yang dibalik adalah pecahan yang kedua ya Jadi 5 persepuluh menjadi 10 per 5 Oke kalau sudah kita coret 100 dengan 10 sama-sama dibagi 10 100 dibagi 10 10 10 dibagi 10 1 Selanjutnya kita coret juga 5 dan 625 sama-sama dibagi 5 625 dibagi 5 Jadi 125 5 dibagi 5 sama dengan 1 Nah kalau sudah seperti ini Kita kalikan atas dengan atas Bawah dengan bawah 125 perserpuluh hasilnya Nah karena disini persepuluh Berarti 125 nanti akan mempunyai angka 1 angka di belakang koma Jadi 12,5 Nah jawabannya sama ya Dijadikan kepecahan biasa Ataupun menggunakan porogapit Sama metodonya Sama jawabannya Nah kamu pilih yang mana Yang paling mudah Coba kerjakan latihan soal berikut ini Dengan 2 cara tersebut Dan tentukan Cara mana yang paling mudah Untuk kamu Oke Thank you sudah Menonton As you're watching Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 selamat menikmati